Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PKC PMII Kalimantan Barat bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama menggelar Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan sebagai upaya memperarat persatuan dalam kebinekaan Selain dihadiri mahasiswa-mahasiswi kader PMII Sekalbar Kuliah Umum ini juga menghadirkan narasumber Rektor Unu Kalbar, Rahmat Sahputra Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kalbar Manto, Psikolog dan dari Polda Kalbar, Kompol Teguh Purwo Nugroho Saat membuka secara resmi kuliah ini Rektor Unu Kalbar, Rahmat Sahputra pun memberi semangat kebangsaan dan narasi kebinekaan dalam bingkai NKRI yang menurutnya harus terus dijaga dan dirawat oleh semua komponen Salah satunya adalah kaum muda, mahasiswa dan mahasiswi Sementara menurut Kaban Kesbangpol Kalbar, Manto di tengah keperkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat saat ini penguatan wawasan kebangsaan dari semua elemen bangsa seperti halnya yang dilakukan PKC PMII dan Unu Kalbar ini sangat diperlukan Saya menghadiri kegiatan PPI hari ini dan saya mengapresiasi baik sekali kegiatan seperti ini sesungguhnya yang mereka lakukan ini membantu pekerjaan kami di Kesbangpol di Kalimantan Barat kita harus menunggungkan semua nasionalisme sejak dari dini, sejak dari mahasiswa mereka ini adalah salon-salon pemegang takut kekuasaan di masa yang datang di Indonesia ini dan oleh karena itu, dari awal nasionalisme mereka ini mesti kita jamin mampu untuk mempersatukan PKRI sampai waktu yang tidak terbatas mereka adalah generasi harapan kelihatan barat Wakil Ketua Bidang Eksternal PKC PMII Kalbar Mustakim Lespatih menjelaskan kuliah umum wawasan kebangsaan ini adalah upaya mempererat persatuan dalam kebinikaan menurut Mustakim, pemuda saat ini adalah pelanjut estafet kepemimpinan bangsa dan negara ini ke depannya untuk kaum-kaum muda tentu kita sebagai generasi muda sebagai ujung kaum bak masa depan bangsa bagi saya sukses itu adalah hari ini hari ini apa yang dilakukan pemuda adalah gambaran 10 tahun yang akan datang bagaimana hari ini pemuda mewujudkan wawasan kebangsaan diberikan pemahaman secara mendalam kepada kaum muda kepada masyarakat di sekitar maka disitulah pemuda akan menjadi pemegang kekuasaan di masa yang akan datang sehingga ketika nanti berada di puncak pemuda sudah bisa menikmati tanpa harus mensosialisasikan pentingnya wawasan kebangsaan ini ada pun pemaparan yang disampaikan oleh Kompol Teguh Purwo Nugroho yakni lebih memberikan informasi dan edukasi tentang wawasan kebangsaan dan peran semua elemen dalam menjaga persatuan dan kesatuan ia mengatakan Indonesia ini adalah salah satu negara yang memperoleh kemerdekaan dari hasil perjuangan bukan dari hadiah atau pemberian Anwar Pontipi memberi tekan